Ekstraktif terus mengancam kesejahteraan rakyat Alih-alih memberikan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan seperti yang dijanjikan Semeter ini justru memperlihatkan ketidakmampuan dalam memastikan keamanan produksi Dan perlindungan pekerja maupun warga sekitar Kebakaran yang terjadi di unit asam sulfat Hanya puncak gunung es dari kegagalan data kelola industri Dan lemahnya pengawasan pemerintah Kondisi ini dianalisis melalui teori ekonomi politik Yang menekankan bagaimana sumber daya alam diambil dan dikelola Tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal Semeter Freeport mencerminkan pola kapitalisme ekstraktif Dimana perusahaan asing dan pemerintah bekerjasama mengeksploitasi sumber daya alam Dengan gali investasi dan mirisasi Namun dalam prakteknya proyek ini malah menjadi contoh negara yang beroperasi Dalam korporotasi Dimana kepentingan bisnis mendominasi kebijakan publik tanpa memperhatikan kebutuhan rakyat dan keselamatan lingkungan Keekan gresik yang awalnya dipromosikan sebagai solusi untuk pengangguran Namun faktanya rekod pentenaga lokal masih minim dan tidak transparan Tenaga kerja ekspatriat yang didatangkan hanya memperbulu ketimpangan ekonomi di daerah Sementara pengangguran di gresik terus meningkat Ancaman keselamatan dan lingkungan Kebakaran di unit asam syufat Ancaman keselamatan